Intro Oke, balik lagi sama gue Ali Rai Di channel vlog terlengkap dan terupdate Apakah ya kalau bukan di HSRW ya Nah, kali ini kita mau copotin stiker Si Obri Kenapa kita copotin? Karena yang pertama eventnya udah selesai Terus yang kedua, kita juga mau ngeliat nih Di belakang stikernya dari MaxD kali ini Kalau kata orang-orang Bagus kan Karena dia Apa tuh namanya lemnya? Tuh gak terlalu lengket Nah, kita sekarang juga mau coba Sekalian gue mau sedikit flashback Tentang perjalanan kita kemarin selama road trip Ini disini dibantuin tuh ada si e-board Ada Pak Marulo juga Ini kalau misalnya ini sedikit nih Tadi udah gue buka aja Tuh Lemnya gak lengket Tuh Bagus juga nih Ternyata stikernya Nah, ini juga sebenernya bisa dibilang Salah satu kelebihan Kalau misalnya teman-teman Lebih memilih menggunakan stiker Jadi kalau misalnya Apalagi untuk orang-orang yang bosenan ya Daripada Gonta-ganti cat Lebih baik pakai stiker aja Stiker juga udah bagus sekarang Tuh Ini kayak gini kan Ini berarti kita pasang itu Kalau gak salah bulan apa ya? Bulan Juli ya? Bulan Juli kita pasang Sekarang bulan Oktober Berarti 7 ke 10 Kurang lebih kita udah pakai stiker ini 3 bulan lah 3 bulan kita pakai Jadi Kalau kita boleh cerita nih Flashback ya kan Awal Mau di stikerin itu adalah Karena kita mau Pergi road trip Ya kan Road trip OTD yang ketiga Bang, kenapa kok Tomben yang OTD 1 sama 2 Gak di stikerin Tapi yang ketiga ini di stikerin Jadi awal muasalnya itu Berangkat dari Pas banget tanggalnya itu Tanggal Agustus lah Agustusan gitu kan Rencana awalnya itu Agustusan Terus Melihat tempat tujuannya Kota Sabang Yang dimana kalau orang bilang Kalau anak-anak otomotif ya Anak-anak klub gitu Komunitas Pasti banyak banget yang mereka tuh Ngincer Turing terjauhnya itu Sabang Biasanya ya Ini biasanya nih Maksudnya Gue waktu itu ikutan komunitas motor juga Ya target kita ya Paling jauh ya Road trip ke Eh touring ke Sabang gitu Makanya Kenapa kemarin pas kita mau ke Sabang Wah Kenapa gak sekalian aja ya Kita rayain lah Kemerdekaan Indonesia di Sabang gitu kan Terus Akhirnya tercetus lah oleh Ide kasar gue Berarti kalau kita bikin road trip kayak gitu Kayaknya lebih bagus Kalau Apa namanya Mobilnya dibikin kembar Dibikin di ferry gitu kan Makanya kenapa dibikin merah putih Nah Li Ferry Obri sendiri Ini Yang bikin itu Namanya ada si Yogi Itu tim kreatifnya kita juga Dia yang bikin di ferrynya Kalau misalnya kalian butuh Di ferry-l ferry Kalian boleh Coba aja DM dia Siapa tau dia bisa bikinin Ini ada Instagramnya di bawah sini Coba aja DM ke dia Siapa tau dia bisa bikinin Sesuai banget konsepnya merah putih Kayak gitu Jadi kalau alasannya pakai stiker Awalnya disitu doang sih Kita pengen Kan mau ngerayain ulang tahun Indonesia nih Supaya keren Ya kita bikin mobilnya merah putih juga Gitu kan Sampai ke velok-veloknya pun Kita cat merah putih Tuh boy Lemnya gak Gak nempel tuh Cuma dia dikit nih Nempel disini Ini mah paling dicuci juga hilang Ntar ya Kita pokoknya akan kita lihat hasilnya Merah putih Ya juga ya Kita cat lagi aja kali veloknya Nah Bantu pilih Obri Mau kita kasih velok Warna Pink Hah Warna pink Atau warna hijau Jostabilo Komentar di bawah Dari Pelajaran yang bisa diambil dari Rotrip kemarin Kesabaran Kesabaran itu akan membuahkan hasil Tanya dong kok kesabaran mas gitu Jadi gini Kemarin itu Gue kurang lebih jalan Sekitar Dapet 4.700 km Jauh gak itu Jauh lah Jauh Orang sekali ganti oli tuh Perjalanan panjang kan Ini dari sini ke Bandung aja Dari sini ke Bandung Yang biasanya kita tempuh 2 jam Jaraknya cuma 120 kg Ini lo bayangin 4.700 Jauh banget kan Lo bayangin gak Gue nyetir itu udah kayak Anjir Kagak nyampe-nyampe Belum lagi Kalau ketemu jalannya Tol lurus Kayak waktu kita tol Dari Lampung ke Palembang Lurus aja Itu udah hopeless gue Sejam nyetir Dua jam nyetir Tiga jam nyetir Untung 4 jam udah nyampe Lurus aja jalannya Intinya Sesulit apapun Kalau misalnya kita Konsisten Ngejalaninnya Pasti akan nyampe finish Jadi kalau misalnya kalian Sudah memulai Jangan berhenti Kalau mau berhenti Ya ketika udah selesai Gitu loh Kalau belum selesai Jangan berhenti Terus lakuin Sampai benar-benar bisa Karena Proses itu Tidak akan pernah Mengenati hasil Jadi Kalau misalnya Sekarang kalian Belum berhasil Gitu dengan Hasilnya Belum Bukan belum berhasil Hasilnya Hasilnya belum Sesuai dengan Kemauan kalian Expectasi kalian Ya Usaha terus Jangan berhenti Terus Lu bisa isi bensin Eceran Itu kenapa Bisa isi bensin Eceran Jadi itu Karena Namanya Miskomunikasi Jadi Kalau misalnya Kita kan Di Jakarta ini Ini kan Bensinnya kan 24 jam Nah Waktu itu Kondisinya itu Kita dari Jambi Di Jambi itu Kita habis jalan seharian Bensinnya emang udah habis nih Udah seperempat Udah seperempat kurang Kebetulan depan hotel itu Ada pembensin Jadi gue pikir Udah lah nanti aja pagi Pas mau berangkat Kita kan berangkatnya subuh tuh Karena dari Jambi ke Bengkulu Itu butuh waktu Kurang lebih 9 jam ya Kalau gak salah 9 jam kalau gak salah 9 jam Butuh waktu kurang lebih 19 jam Kalau di GPS Walaupun Secara fakta Kita berangkat Jam 4 pagi Nyampe jam 6 sore Ya kan Berarti berapa jam tuh Kalian hitungnya sendiri Itu Miss Com sih Eh Nah Karena Tiba-tiba Pas pagi kita berangkat Lah Pembensinnya tutup gitu kan Ngeri-ngeri sedap juga gue Akhirnya gue paksa Isi eceran Pertama isi eceran Berapa 50 ribu gitu ya 50 ribu Gue pikir Ah di depan buka kali Tapi ternyata Di depan itu belum buka Karena masih jam 3 malam 3 pagi waktu itu Yaudah Alhasil gue sampe Ngetok-netok rumah orang Untung banget itu Kondisi Waktu subuh Ingat banget gue lagi subuh itu Terus Eee Seperti biasa Kita mampir dulu ke masjid Eee Kita sholat subuh dulu Nah pas habis sholat subuh itu Gue coba nanya sama warga disana Pak ada yang jual bensin gak ya Waktu itu bintang ya nanya Pak ada jual bensin eceran gak ya gitu kan Buat apa mas Ya pak bensin saya abis gitu kan Oh ada tuh rumah itu mas Ketok aja mas Dia punya bensin eceran Yaudah akhirnya Jam 3 pagi gue beraniin Buat ngetok rumah orang Eee Gue lupa namanya siapa Yang pasti makasih banyak mas Udah mau pagi-pagi Subuh-subuh kita bangunin Buat misin bensin Karena kalo gak ada dia tuh Waduh Gak tau udah gue Mana jalannya di tengah Di tengah hutan gitu kan Udah serem Alhamdulillah gue Ketemu ini Orang baik yang mau dibangunin Gitu bosku Ketemakan otomotomi di daerah Menurut mas gimana? Otomotif di daerah ya Hah Hah Kecepit Bukain dong Pergembangan otomotif di daerah Agak-agak berat Eh Kenapa nih? Bot lo apain nih? Oh Eh dari mana? Masa? Ya elok PR dong Emang iya? Ya elok Kalau ini mah gak biasa nih Gak biasa ini Hah? Copot ini tuh Nih Iya copot Perkembangan otomotif di daerah ya Jadi setelah beberapa kota kita datangin Gue cukup mesh juga sih Di daerah sendiri Jadi ada dua hal yang gue pertimbangkan sih Gak ada yang gue cukup mesh Ada juga yang agak gue sebelin Kalau yang gue mesh itu Di daerah juga Modifikasinya juga gak ketinggalan kok Sama ibu kota Udah banyak mobil-mobil cepernya Pake airsus Eh Nah brah Pake airsus Dan kawan-kawan Cuman Ada satu sih yang gue sayangkan gitu Kayak kemarin kita di Pekan baru ya Pekan baru itu nih Satu brio Pake velg model A Semuanya pake A Semuanya pake B Maksudnya Monoton gitu loh Itu-itu aja gitu kan Sedangkan kalau kita ngomongin modifikasi nih Kalau misalnya lu cuman modifikasi Dengan hal yang udah Biasa Udah ngelumrah Menurut gue B aja gitu loh Gak keluar Ini modifikasinya gitu Itu sih yang agak gue Sesalkan kemarin Bukan sesalkan sih Maksudnya yang gue sayangkan di daerah Beberapa daerah sih Gak semua daerah Buat-buat yang ini dulu Itu udah tiga Dan yang pasti Buat teman-teman yang di daerah Semangat terus pokoknya Kalian juga pasti bisa Jauh berkembang Cuman memang Di daerah itu Masih kekurangan SDM sih Contohnya kayak Tempat-tempat Untuk remap Untuk dino Gitu Disana tuh masih kurang Kayak di Padang gak ada Di Medan tuh ada gak ya Di Medan ada Di Medan cuma ada satu Di Pekan Baru juga Cuman ada satu Ya karena cuman ada satu Jadi harganya Lebih tinggi Harganya mahal Kayak gitu sih Kenapa ya cuman satu Ya mungkin emang karena Minatnya masih belum besar Gitu loh Bot jangan dikit-dikit Bot kalau dikit-dikit Ntar lemnya nempel Terbanyak Tuh kalau kayak gini kan enak Bang saya mau jatuh nih bang Gak apa-apa Gak apa-apa Yuk jatuh yuk Oke Oke guys Oh rokok gue dah Maru-maru merah Aku lagi Ngelopetin Ngelopetin Ngeletekin Ngeletekin Biasanya ngelopetin Kalau bahasa orang serengseng Jadi misal kita ada luka itu Terus sudah kering Jadi kita ngelopetin Kita dapat bala bantuan Bintang kita panggilkan Langsung kesini Untuk membantu proses Pencopotan stiker Obri Tang Kalau flashback nih Apa suka dukanya Kemarin selama road trip Wah Banyak ya Suka dukanya Sepanjang road trip Banyak hal yang Yang tak terduga Banyak hal terjadi Yang tidak terduga Banyak Dari yang positif Maupun negatif Gitu ya Set lah Carusin marah-marah itu Semua cerita ada Pokoknya Contohnya ya Itu Kita salah jalan Obri Pecahban Pecahban itu Sebenarnya saya nungguin Itu Sebenarnya saya nungguin itu Mas Nungguin apa? Iya kan Kayak waktu Kemarin Road trip kemarin Di Tasik Banyak Banyak Lobang Terus Pas Sampai Salah jalan itu Kayak Banyak Lobang Danang Oh lu udah berdoa Disitu ya Mudah-mudahan Bannya kempes Minimal Gesrot Doang lah Gesrot Gitu Gesrot Eh Toto nya pas Itu Pecahban Wah Itu gue masih inget Kejadiannya Kejadiannya itu Kita pagi Kondisinya Waktu itu Gue baru Gue tidur Ya kan Iya Waktu itu Ngetir si Danang Terus Tiba-tiba Gue kebangun nih Udah gitu Jalannya Danang kan emang Jalannya takut-takutan Maksudnya dia Takut Gesrot lah Takut apa Jadi pelan-pelan Benet kan Abis itu Mas gantiin Ngetir Ingat gak Betul Abis itu Gue ganti ngetir Ah lama nih Gitu Karena Jujur ya Temen-temen Gue secara pribadi itu Tipikal orang Yang ngetirnya Bisa dibilang Jorok Lu tau gak Istilahnya jorok Maksudnya kenapa Terabas aja Yoe Jadi segala bedan Gue terabas aja Mau jalan jelek Mau apa Biasanya gue gas pol terus Gitu loh Maksudnya gue gas terus Gak yang direm-rem Jalan pelan-pelan Bagi itu Enggak Kecuali Ya ada tertentunya sih Kalau yang sekiranya Kelihatan gue Wah ini malah Jalan banget Gini-gini Baru pelan-pelan Tapi kalau misalnya Luang-lebang biasa Biasanya gue Gue hajar terus Yaudah Gue hajar Tiba-tiba Bunyinya keras banget Tuh Belah kiri Belah kiri Belah kiri depan Yang kenal Berasanya Rasanya Oke Tiba-tiba setir Belah ke kiri Nih Belah hati gue Aduh Pecah nih Bani satu Nih Lo yang turun ya Mas Depan Kecah Abis Wah Aman aja Kita kan bawa Ban serop Terus tiba-tiba Mengok ke belakang Belakang juga Belakang kompes juga Panik sadadanya sih Akhirnya Mutusin berhenti Itu menarik juga sih Selain itu Ada lagi gak tang? Selain itu Oh itu yang Dipadang juga Yang katanya Obri Remnya Nempel Itu Kaget juga Panik juga tuh? Iya lah Gimana Maksudnya Kok Sampai Bermasalah Obri Remnya gitu ya Maksudnya Rem kan Faktor Penting banget Kalau gak ada Rem Gimana Jalanannya Lagi Nanjak-nanjak Nanjak turun Nanjak turun Sebenernya Itu bukan Gak ada rem Malah Mobilnya jadi Kena rem Iya Remnya Nempel Karena remnya Nempel Gila Debunya Maten Tapi Alhamdulillah Gak ada Masalah Gitu Lagi Gak ada Masalah Yang berat Yang sehingga Menyebabkan Mobil harus Ditoing Gitu Bisa Lancar Semuanya Sampai Balik Ke Aceh Gue sih Yang paling Seru Itu adalah Perjalanan Waktu kita Dari Pekanbaru Ke Medan Itu Part seru Kedua Yang pertamanya Itu dari Jambi Ke Bengkulu Yang pas Di gunung Itu Gue tuh Benar-benar Kayak anak Kecil Yang dikasih Mainan Kong Lampu Dong Nah Kelihatan Gantengnya Si Bintang Hai Baik Baik Saja Cepotin Stiker Ada Miwa ya Ada Miwa di dalam Oh Eh Halo Guys Eh Ratnya buka dulu Kali Nah berarti Lo harus beli 3M Apa Aku harus beli 3, F, Yaaah. Ini harus kita lagi tau. Lo gak dapet cewek kita disana. Ada tuh ceritanya. Iya. Oh no. Ceritain kali ya? Tapi jangan deh, nanti aja nonton. Maaf, 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 maaf. Kan editorial dulu. Kan bisa luka. Iya. Apaan? Bercah, maaf. Apaan? Bercah, maaf. Bercah, maaf. Kok bisa? Aduh, bintang. Yaduh. Perkara aja ngambut, maaf. Ya Allah. Setelah terjadi kepatahan plat nomor. Panik banget mukanya gue pikir gara-gara takut ketahuan gitu kan. Yaaah. Yaudah lah gimana lagi. Aduh guys. Ini bukan settingan ya guys. Apaan lo setting-settingan oh? Bisa ini mah. Bisa order lagi kita. Bisa order lagi. Bisa order lagi. Hei. Makanan paling enak apa tang selama jalan tang? Makanan paling enak? Hei. Pempek. Nasi Padang. Ah. Gue juga tau. Kasih tau dong pempeknya yang dimana. Oh. Nasi Padangnya yang dimana. Pempek yang di beringin. Ah. Sama tuh. Gue juga suka tuh. Nasi Padang yang enak di... Pempek kamu kok gak salah kirim ke rumah juga ya tang ya? Iya kirim ke rumah. Nasi Padang paling enak di... Wah enak semua sih mas. Hei? Enak semua. Nasi Padang mas. Kalau mas ada suka itu apa namanya? Si Lungkang. Bukan Si Lungkang. Apa? Yang daging batako itu daging batako. Kamu gak nyobain? Enggak itu mah yang di Jambi kan? Iya yang di Jambi. Yang di Jambi kan kamu gak ikut? Hmm hmm. Oke akhirnya selesai sudah. Ini mobilnya udah dicuci tinggal dilap kering doang. Terima kasih livery merah putih. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin merayakan ulang tahun di Indonesia. Dengan sesuatu yang lebih berbeda dan lebih menarik tentunya. Banyak kenangan disini. Dengan stiker ya. Oh iya sekali lagi gue ingetin. Temen-temen gue minta saran deh temen-temen. Karena gue rencananya mau cat ulang velgnya. Mau ganti warna catnya. Boleh rekomendasiin antara dua pilihan nih. Mau warna pink atau warna hijau stabilo. Eh sama-sama stabilo nih dua-duanya. Temen-temen boleh tentuin. Nanti gue akan cat sesuai permintaan temen-temen. Segitu dulu video kita kali ini. Gue di Resonodiri. Jangan lupa inget velg inget. Hai saya. Terima kasih telah menonton!